Pertanyaan, saya tadi cuma kuat ritme 8 Dari tarik 8, buang 8 Sebentar saturasi 100, lalu saya turunkan ritme 5 Kalau bicara saturasi, itu sebenarnya tidak pada saat water breathing Water breathing, oximeternya dicopot saja Lepas oximeter, kalau lebih bagus lagi tutup mata Dengan kain hitam, tidak usah mikirin saturasi Karena water breathing itu sebenarnya untuk ketenangan batin Mikir saturasi, malah stres Tapi kalau saturasi 100 sih bagus, tapi sebenarnya tidak usah mikir saturasi Yang diolah sambil mengolah rasanya Tarik pelan-pelan, nikmati banget-banget itu Namanya udara masuk, udara keluar Jangan mikir saturasi, ataupun pH Itu kalau pas Vim Hof, buat mikir saturasi memang itu kuat, keren Apalagi kalau ada tahan nafas, tujuan saturasi oximeter memantau Kita turunnya sampai berapa? Karena kita perlu hipoksia, sebagai terapi hipoksia Tapi di luar Vim Hof, tidak usah pasang oximeter Karena tujuannya beda, tujuannya adalah mengenai saraf, mengenai hormon Tiap ritme berbeda-beda Kalau saya hanya mengajarkan water breathing kayak semci Di mana tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan Tarik, buang jumlahnya sama Itu namanya water breathing Tapi makin pelan, makin bagus Berusaha untuk makin pelan Jadi tarik 5, buang 5 Tarik 8, buang 8 Tarik 12, buang 12 Nanti tarik 15, buang 15 Nanti tarik 20, buang 20 Itu kalau secara water breathing John Kapatsin atau PHS Di mana water breathing itu untuk ketenangan batin Boleh sambil audio untuk kognitis terapi Ataupun terapi rasa Maka puter lagu Tema misalnya kasih keterangan batin Tema Tuhan menolong Terserah, karena tujuannya tarik nafas pelan-pelan Nikmati rasanya Lalu buang pelan-pelan Rasakan mengalir Oximeternya sekali lagi Dilepas saja Tidak usah dipasang Lebih bagus lagi sekali lagi Tutup mata Kalau mau detail Misalnya Yang 5-5 gunanya apa? Yang pernah saya ajarkan 5-5 Misalnya untuk Kestabilan gula darah Kalau 5 dirubah jadi 4-6 saja Sudah menurunkan tekanan darah Nah kalau bicara ritme Maka menurut saya terbaik di Indonesia ini adalah Mas Gunggung Yang memang 20 tahun mendalami olah nafas Dengan sejarah yang panjang Berbagai lembaga Meneliti Akhirnya menemukan ritme-ritme Dengan dasar-dasar ilmiahnya Jurnal-jurnalnya Bahwa ritme nafas Mempengaruhi ritme jantung Ritme denyut jantung Adalah sebuah frekvensi Bahkan mempengaruhi Gelombang otak Dan juga mempengaruhi Organ-organ yang lain Seperti saraf bagus Kalau di saya kan Saya jelaskan dasarnya saja Dalam modul 4 Yaitu Autonomic nervous system Mengenai simpatik Dan parasimpatitik Karena sebenarnya Kalau disederhanakan Berbagai macam saraf Dalam autonomic nervous system Ya cuma dibagi dua Parasimpatitik Dan simpatik Nah bicara nafas pelan Itu bicara saraf-saraf-saraf Maka sekali lagi Oximeternya dilepas saja Kita sedang menuju Supaya tubuh kita itu Parasimpatitik Ketika bicara water breathing Ini semi-modul 4 Saya kasih sekilas Dengan water breathing Ataupun whiskey breathing Maka sebenarnya Kita sederhananya itu Tubuh kita itu simpatik Atau parasimpatitik Nah Di dalam parasimpatitik Ini pun sarafnya macam-macam Ini saraf bagus Berbagai organ Nah sama Mas Gunggung Parasimpatitik ini Diditilkan lagi Kalau jantung ritmenya Yang tadi kita pagi-pagi latihan Ya 33 55 10 10 Lalu 15 15 Itu untuk bagus Tapi misalnya kita 48 pun ya bagus 46 pun bagus juga Cuma Mas Gunggung meneliti Dengan berbagai ilmunya Dan saya akui betul Karena memang ada referensinya Semuanya Tiap ritme itu Akan lebih spesifik Pada organ-organ Nah Berbicara hal ini Maka gak ada berbicara saturasi Ya saraf-saraf Berbicara Nanti juga Kalau perditilkan lagi Dalam kelas-kelas berbayar Dijelaskan lagi Itu berbicaranya Mengenai gelombang otak Dimana kita Menyasar Gelombang otak Menuju Otak Gelombang Teta dan Delta Dengan berbagai ritme nafas Dengan Nafas yang sama Misalnya water breathing Yang saya ajarkan Ya Misalnya Nyamannya berapa? 88 Tapi kita menjelajahi Justru perasaan Ya Untuk mencapai Kasih Suka cita Maka temanya Pengampunan Dalam tema-tema Seperti ini Sekali lagi Oximeternya dilepas saja Matanya merem Ya Kalau mau lebih merem lagi Ya tutup dengan kain hitam Maka tema-tema Serial modul 4 Ya Saya tunjukkan Serial modul 4 Oximeter Hanya dipakai Modul 2 dan 3 Yaitu Wimbo 1 dan Wimbo 2 Selebihnya Lupakan saja Ya Simpen saja Hanya untuk sekali-sekali Dites Gak usah mikirin Karena yang disasar Memang bukan Untuk menaikkan pH Ataupun saturasi Ya Workshop 4 sampai 17 Lupakan Oximeter Ya Saya tunjukkan yang Workshop 4-nya saja Tapi 4 5 6 7 8 9 Sampai 17 Lupakan Oximeter Gak usah Dipasang Ya Pagi-pagi Sebelum bangun tidur Wimbo Eh gak sebelum bangun tidur Begitu bangun tidur Boleh yang Kelisirkan jantung Sebelum makan pagi Maksudnya Ya Nih Workshop 4 Mengenai Autonomic Neurosystem Workshop 4 Mengenai Sarafagus Lalu 4B Mengenai Ketenangan batin Lalu ada lagi 4A B C D Terus Seharusnya banyak Ya Nanti bisa dijelajahi 4C 4D 4A Mengenai ucapan syukur 4B Mengenai ritme 4E Mengenai nafas kebahagiaan 4C Mengenai pengharapan Nah Berbicara hal ini Maka Oximeternya dilepas Matanya ditutup Tangannya terbuka Ngadap ke atas Atau tidur Ngablak-ngablak Juga boleh Duduk bersih lah Juga boleh Ya Karena memang Tujuannya adalah Seperti dijelaskan Dalam modul 4 Ya Modul 5 juga 6-7 Keseimbangan hormonal Ya Hormon ini Hormon itu Bahkan juga Untuk Antioksidan Ya Misalnya Glutathion Melatonim Kalau rasa aman Kan Serotonim Cinta kasih Melatonim Jadi sebenarnya Rasa itu Akan berhubungan Dengan hormon Nah Banyak orang sakit Kan karena masalah hormonal Makanya Gak bisa Saya sakit ini Mengolah nafas yang mana Bimbab 1 Bimbab 2 Itu Paling Kuatnya Ya Kuatnya untuk Metabolisme Bicara metabolisme Itu Asam Basah Metabolisme Lemak Metabolisme Katoidrat Metabolisme Wimbab 2 Juga bagus Untuk menghilangkan nyeri Atau anti-inflamasi Karena menaikkan Interlekin 10 Ya Hipoksianya Wimbab Juga Bisa mengaktifkan Natural killer cell Dan T cell Olah nafasi Wimbab Juga memperbaiki Kondisi paru-paru Karena terapi Hipoksia Justru menyembuhkan Hipoksia Nah itu Bicara hipoksia Maka Ukurannya apa Saturasi Maka beli itu Di luar Wimbab Sudah Tidak usah Mikir saturasi Tidak usah Dipikir Saturasinya Cukup ya Terima kasih